Dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa kita seharusnya memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimi Iskandar sebagai wakil presiden yang simak alasan-alasan yang membuat kombinasi pemimpin ini menjadi pilihan yang menarik dan berkualitas. Anies Baswedan, sebagai Gubernur DKI Jakarta Petahan, telah menunjukkan kemampuan dan keberhasilannya dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Pengalaman ini menjadi modal berharga dalam menghadapi tantangan kompleks di tingkat lokal. Begitu pula dengan Muhaimi Iskandar, yang telah berkiprah dalam dunia politik dan pemerintahan selama bertahun-tahun membawa rekam jejak positif. Anies Baswedan dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan. Program-program inovatifnya di bidang pendidikan di Jakarta seperti gerakan On Map School dan Smart City School mencerminkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Muhaimi Iskandar juga memiliki perhatian serupa, terutama terkait peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan SDM berkualitas. Kombinasi Anies Baswedan dan Muhaimi Iskandar diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Anies dengan fokusnya pada infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal. Dapat berkolaborasi dengan Muhaimin yang memiliki wawasan dan pengalaman luas di tingkat nasional. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Kedua pemimpin ini dikenal sebagai sosok yang responsif terhadap aspirasi rakyat. Anies Baswedan secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui program partisipasi seperti Muslenbank. Begitu juga dengan Muhaimin Iskandar yang selalu mendengarkah dan merespons kebutuhan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang inklusif. Dengan pengalaman, komitmen terhadap pendidikan, sinergi pembangunan, dan responsifitas terhadap aspirasi rakyat, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar membentuk tim yang menjanjikan, ini adalah kombinasi pemimpin yang dapat membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana pandangan Anda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar dan jangan lupa like it dan subscribe to untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!